Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma silih ala sayyidina muhammad wa ala alisayidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengembangan Dekuah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Radioku Inspirasi Spirit Hati Selamat pagi dan Apa kabar sahabat Radioku Dimanapun anda berada, kami doakan kabar Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan sehat Walafiat serta senantiasa dalam lindungan Dan bimbingan Allah SWT Amin amin Alhamdulillah sahabatiku di kesempatan Ahad pagi ya Kita dapat bersuah kembali sahabatku Dalam program Sambut Mentari Sebuah program Yang bertujuan untuk meningkatkan Kualitas iman dan menggali Ilmu dinulislam Untuk hari ini edisi 28 Syawal 1443 Hijriyah Atau 29 Mei 2022 Masih Dan dalam program ini Kita akan kembali belajar Bersama asal dari Lombaga Pengembangan Dekuah Al-Bahca Cirebon Itu bersama Al-Ustadz Aziz Fadli Al-Marif Dan kami menyampa sahabatku semuanya Yang saat ini sedang menengarkan melalui audio frekuensi Atau anda yang saat ini sedang menengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com www.radioku.com Atau di www.bujayahya.org Dan Alhamdulillah sahabatku sudah hadir bersama kita semuanya Al-Ustadz Aziz Langsung aja kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Sehat ya Berkat doa Kang Irfan Juga doa dari para sahabat radioku Dan mudah-mudahan Kang Irfan juga sehat ya Juga para sahabat juga mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah SWT Amin amin Baiklah setiap kesempatan sambut mentari pagi ini Sepertinya ada pembahasan kita baru saja Kitab apa itu Ustadz? Kitab Syajaratul Ma'arif Wal Ahwal Karangan dari salah satu ulama besar dari madhab syafi'iyah Alaiz ibn Abdissalam Ya baik Kita berada untuk tutup pembahasan mati ini Kitab barunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi faddula bani adama bil'ilmi wal'amali Ala jami'il alam Wa salatu Allahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal'ajam Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam Allahumma ya Rabbana Inna Na'udhu bika min ilmin la yanfa' Wa min amalin la yurfa' Wa min qulbin la yakhshar Wa min nafsin la tashba' Inna ka'ala kulisya'in qadir Allahumma ya Rabbana Urzukna tawbata qabla'l mawt Dalam ketatan serta sehat wal'afiyah Amin Dan yang kami cintai Para sahabat setiap Radioku Dimana saja anda berada Yang mudah-mudahan Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keistiqomahan Dalam beribadah Berkhidmah Berda'wah Dan mudah-mudahan dipermudah Alih Allah subhanahu wa ta'ala Segala urusannya Dan tak lupa pulang pada Kang Irfan Juga semua kru radioku Mudah-mudahan juga diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keistiqomahannya Dalam Mengudarakan suara dakwahnya Dan juga Memberikan kepada kita Subangsinya Dalam Mencerahkan Dakwah ini Ya tentu dengan Kajian-kajian islami Juga dengan Acara-acara program-program mulia lainnya Alhamdulillah Di pagi hari ini ya Kita Mengawali Dengan suatu yang teramat mulia Kita akan Memulai kembali Ya rutinitas pagi kita Di program sambut mentari pagi ini Yaitu dengan Mengkaji Kitab-kitab Ulama terdahulu Ulama-ulama soleh Yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan seyogianya Kita memulai kehidupan kita Ada dengan suatu yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan Hendaknya juga setiap waktu Kita harus dengan Allah subhanahu wa ta'ala Baik dengan berdikir Dan dengan ibadah-ibadah lainnya Ibadah tidak hanya dengan sholat Tidak hanya dengan berdikir juga Dengan bekerja Termasuk ibadah juga Ya Bekerja akan bernilai ibadah Yaitu dengan Carat kita niatkan Dengan niat-niat yang baik Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan sebagian ulama juga mengatakan bahwa Ibadah yang Pas cocok untuk zaman sekarang Terlebih untuk Orang-orang Seperti kita Orang-orang awam Adalah dengan Bekerja Karena jalan haram itu Sangat terbuka sekali zaman sekarang ya Sehingga mencari rezeki yang halal itu Hal yang amat penting Dan termasuk ibadah yang Yang dibutuhkan kita sekarang Ibadah yang sangat besar ya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Insya Allah pada pagi hari ini Dan akan berkelanjutan Kita akan mengkaji sebuah kitab Dari salah satu karangan Ulama madhabi syafi'i Yaitu Syajarul ma'arif wal ahwal Wa solehil amal wal agwal Ya Walaupun kitab ini Kurang familiar Kurang terkenal Di telinga kita Bukan berarti kitab ini Tidak berbobot ya Memang kitab ini Tidak seterkenal Kitab Riyadul Solehin Karya Imam Nawawi Kitab Arba'in Nawawi Karya Imam Nawawi juga Atau kitab Ehya'ulum iddin Karya Imam Ghazali Bukan berarti kitab ini Tidak berbobot ya Kitab ini sangat berbobot Dan bahkan dikaji Di banyak pondok pesantren Di majlis majlis Ya Karena memang Pengarahnya juga Tidak sepopuler Imam Nawawi Dan juga Tidak sepopuler Imam Imam Ghazali Tapi beliau termasuk Ulama besar Dan termasuk Ulama terkemuka Pada zamannya Al-Imam Al-Aiz ibn Abdissalam Yang akan kita baca Nanti biografi beliau ya Kitab ini Membahas secara Keseluruhan Tentang Rukun agama yang ketiga Jadi rukun agama itu Ada tiga Kang Irfan ya Pertama Islam Iman Dan Ihsan Islam Jadi Inilah pilar-pilar agama Yang harus kita Penuhi Jadi kita tidak cukup Hanya belajar ilmu fikih Tapi juga kita harus Mendalami ilmu Tasawuf Yang dikatakan Di Hadis Jibril Adalah rukun yang ketiga Ihsan Ihsan adalah berkaitan Dengan ilmu-ilmu Tasawuf Bagaimana kita Membersihkan hati Memperbaiki hubungan kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan inilah kitab Yang sangat rekomen sekali Untuk kita baca Tujanya agar kita Lebih Banyak belajar lagi Tentang Hal-hal yang Akan Mendekatkan kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita mencapai Derajat Yang tinggi Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Shajaratul ma'arif Fal-ahwal Dari temanya juga Dari judul kitabnya Sudah kita ketahui Bahwa Ma'rifat billah Pengetahuan kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Wal-ahwal Kedudukan kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu ibarat Pohon Pohon yang Punya akar Kemudian Juga ada batangnya Ada dahannya Ada daunnya Ada buahnya Jadi Harus melalui Proses terlebih dahulu Tidak langsung Semena-mena Orang Busul pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ma'rifat billah Tidak ya Kita harus ada prosesnya Ya itu dengan syariat Tidak berhakikat Berhakikat Seperti itu Ya tidak Seperti sebagian orang Yang Dia Ingin ma'rifat billah Tapi meninggalkan syariat Ini sangat keliru sekali Sehingga di kitab ini Beliau sengaja Mengupas Mengupas Bagaimana Cara agar kita Bisa sampai Kepada ma'rifat billah Kami sengaja mengambil kitab ini Juga kita sudah Memperdalam ilmu-ilmu fikir Dengan belajar Langsung Dengan guru mulia Buya Yahya Juga kita sudah banyak Mempelajari Kitab-kitab Akidah Maka saat ini Ayo kita Mulai mempelajari Ilmu-ilmu Tasawuf Ilmu yang akan Mendekatkan diri kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu bagaimana Cara memperbaiki Hati Ilmu bagaimana Cara kita Menghadapi Dunia yang Fana ini Ilmu bagaimana Cara kita Melawan Hawa nafsu Ilmu bagaimana Cara kita Berhubungan Baik Dengan Allah Rasulnya Juga dengan Sama manusia Akan dibahas Di kitab ini Kemudian Biografi beliau Biografi beliau Beliau adalah Seorang Ulama besar Ulama besar Beliau bernama Abu Muhammad Nama lengkap beliau Adalah Abu Muhammad Abdul Aziz Ibn Abdissalam Ibn Abil Qasim As-Sulami As-Syafi'i Beliau Adalah Termasuk Ulama Madhab Shafi'i Beliau dilahirkan Di Damascus Damascus Dan beliau Saat itu Menjadi ulama Terkemuka Di zamannya Sehingga Beliau Punyai Lakob Julukan Sultanul Ulama Sultanul Ulama Pemimpinnya Para ulama Karena Saat itu Memang Beliau Menjadi Sosok Figur Ulama Yang Membantah Karena Pada saat itu Banyak Orang-orang Menjadi Diktator Beliau Orang-orang Satu-satunya Ulama Yang membela Beliau Sangat keras Kali Kalau ada Peraturan-peraturan Yang tidak Disetujui Oleh beliau Beliau akan Tinggalkan Pernah saat itu Beliau Diusir Saat berkhutbah Hanya gara Gara Menyalahi Menyalahi Aturan Pemerintah Karena memang Aturan pemerintah Yang menyalahi Agama Beliau sangat Keras sekali Membela Agama Islam Tidak Dekat Dengan Para Orang-orang Pemerintahan Beliau Orang-orang Sangat Tasawuf Sekali Orang-orang Sangat Zuhud Sehingga Beliau Digelari Dengan Sultanul Ulama Kemudian Beliau Digelari Dengan Dengan Istilah Izuddin Kemudian Agama Karena Dengan Berkat beliau Agama ini memang Dimuliakan Dihidupkan Kembali Dengan Keberadaan Beliau Itu nama lengkapnya Al-Imam Izz Ibn Abdissalam Kemudian Beliau lahir Pada Sekisaran Abad Kelima Abad Kelima Beliau hanya Diberi usia oleh Allah SWT 83 tahun Lalu latar belakang Beliau Nah ini Yang harus kita Petik pelajaran Dari sosok Beliau Kalau ada orang tua Yang masih Semangat mencari Ilmu Nah ini Qiblatnya Harus ke Beliau Beliau itu Lahir dari Keluarga yang Sangat Miskin Dan juga Beliau juga Bukan dari Keturunan Orang Alim Jadi Beliau Waktu kecil Belum bisa Ilmu Karena Urusan Finansial Sehingga Beliau hanya Masa kecilnya Digunakan Untuk Bekerja Dan ketika Sudah mulai Dewasa Beliau baru Ketika sudah Mencukupi Punya Uang Beliau baru Hidup di Lemperan Masjid Jadi Tidurnya Aktifitasnya Beliau disitu Kalau butuh Baru Beliau Bekerja Sambil Mengikuti Majis-majis Yang ada Di sekitarnya Beliau memang Lahir dari Keluarga yang Miskin Tapi Kemiskinan Beliau Tidak menjadikan Beliau Patah semangat Untuk Menuntut ilmu Satu ketika Beliau Bermimpi Bermimpi Sehingga Beliau Yahtalim Yahtalim Artinya Beliau Melihat sesuatu Yang menjadikan Beliau itu Keluar Mani Mimpi basah Mimpi basah Dan pada saat itu Damascus Cuacanya sangat Dingin Dingin Banget Jadi orang itu Kalau mau bangun Mandi itu Ya males Karena sangat dingin Gak kuat Tapi beliau gak mau Beliau gak mau Tidur dalam keadaan Beliau mempunyai hadas besar Sehingga beliau Paksakan Itu Paksakan Untuk mandi Setiap kali beliau Mimpi Beliau Mandi Dan itu Dilang ulang Sebanyak tiga kali Tiga kali Bayangin Memang diujuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kesungguhan beliau Ya Suatu ketika Setelah tiga kali Beliau berturut-turut Mimpi Dan mandi besar Baru setelah itu ada Bisikan-bisikan Bisikan-bisikan Tah datangnya dari mana Yang mengatakan Wahai Al-A'id Zibina Abdissalam Kau memilih Antara ilmu Atau Amal Kau mau memilih Ilmu Atau amal Beliau Spontan menjawab Saya Memilih Lebih memilih Ilmu Karena orang beramal Harus dengan Ilmu Nah setelah Itu Suara itu langsung Menghilang Dan di Pagi harinya Di pagi harinya Allah memberikan Futuh kepada beliau Termasuk Tanda Kefutuhan beliau adalah Saat itu beliau Tiba-tiba saja Tergerakan hatinya Untuk menghafal Kitab At-Tanbih Karya Imam Syaruzi Lumayan tebal Kita fikir itu Tapi dihafal Sama beliau Hanya Dalam waktu Sekejap saja Subhanallah Ya Itu Artinya apa Artinya Kita bisa Mempelajari Kehidupan beliau Bahwa Untuk menjadi Orang alim Ya Itu Tidak harus Keturunan orang alim Ini yang pertama Dan untuk menjadi orang alim Juga tidak harus Keturunan dari orang-orang kaya Bahkan orang-orang miskin Itu yang Sebenarnya mempunyai Kesempatan besar Untuk menjadi orang alim Biasanya orang kaya itu kan Mainannya sangat banyak Ya Mainannya sangat banyak Ya Main sangat banyak Sehingga Perlu kita Fahami bahwa Masing-masing dari kita Siapapun kita Di usia Kapanpun kita Kita Tidak Harus Meninggalkan Yang namanya Ilmu Ilmu sangat penting Terlebih Yang masih Yang masih Muda-muda ini ya Yang harus Sejatinya harus bersemangat Untuk Mencari ilmu Demi mendapatkan Kemuliaan Allah SWT Dan kalah sama Alimam Izi bin Abdul Salam Yang beliau sudah tua Tapi beliau Masih semangat nut ilmu Sehingga menjadi Alim ulama besar Dari madhab Imam Syafi'i Ya Sebenarnya banyak sekali Kisah-kisah beliau Ya Akan tapi kita Akan Tersingkat saja Karena waktu ya Kemudian juga beliau Punyai karangan-karangan Yang sangat banyak Ada karangan Di bidang tafsir Beliau juga punya Karangan Kuwaitul Kubro Kuwaitul Sugro Ada karangan-karangan Yang lainnya Sangat banyak sekali ya Itu sebagai Mukodimah Di segmen pertama kita Kita nanti Di segmen kedua Baru akan membacakan Kitab Kitab beliau Mudah-mudahan Dengan kita Menghadirkan Kisah beliau Kita tergugah Termotivasi Untuk Lebih bersemangat lagi Menuntut ilmu ya Dan Alhamdulillah Di Pondok Di LPD Al-Bahjah Telah dibuka Majlis-majlis Mulia Majlis Sabtu Dan saat ini Majlis Ahad Yang Berkenan hadir Ayo hadir Ke majlisnya Dan mudah-mudahan Kita diberikan oleh Allah SWT Keistikomahannya Gak hanya Pada hari ini Kita hadir majlis Kita hadir program acara ini Tapi kita Istikomah Untuk selalu Hadir di Majlis-majlis Atau program-program Mulia seperti ini Amin Terima kasih Pembuaran materi Di sisi pertama kali ini Mengenai biografi Singkat Al-Iman Ibn Izzuddin Abdissalam Dan sahabatku Kita akan melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Usyad Asis Namun setelah Jidai yang berikut ini Untukannya tetap di Radio Keinspirasi Spirit Hati Radio Keinspirasi Spirit Hati Masih dipancarluaskan Dari kompleks Lembaga Pengembangan Daguah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Dan sahabatku Kita kembali Dalam program Sambut Mentari Di sisi kali ini Kita langsung saja Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kisah sahabatku Yang bersama Al-Usyad Asis Baik Tepat Al-Usyad Untuk melanjutkan materinya Baik Bismillahirrahmanirrahim Di segmen pertama Kita telah Menjelaskan Tentang Biografi beliau juga Termasuk Ketamaan dari Kitab beliau ya Kitab beliau ini Adalah kitab yang Sangat beda Dengan kitab-kitab Populer lainnya Seperti kitab Beliau Beliau menghadirkan Kitab ini Dengan metode Yang berbeda Termasuk Ciri khas kitab beliau Beliau menghadirkan Tiga Metode Pertama Beliau menghadirkan Al-Quran Kedua Beliau menghadirkan Hadis Dan juga Beliau menghadirkan Usul fikihnya Kalau kita temukan Kitab-kitab Biasanya Di kitab Beradud-Solehin Atau Arba'in Nawawi Itu kan ya Dihadirkan dulu Hadisnya itu Baru setelah itu Nanti ada yang Masyarahi Kalau beliau tidak Beliau Mengawalinya Dengan Ijtihad Kalam beliau Terlebih dahulu Baru setelah itu Beliau hadirkan Menyesuaikan Al-Quran Dan Hadisnya Dan beliau Termasuk Kistimewaan kitab ini Beliau akan Menghadirkan Sebuah kesimpulan Ini menunjukkan Bahwa beliau Orang yang Benar-benar Pakar Pakar Alim Di bidang Tasawuf Beliau menghadirkan Kesimpulan Sehingga untuk Memperbudah Bagi Pembaca Baik Langsung saja Kita akan membaca Kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Kalau kita Perhatikan Kenapa Di setiap kitab itu Dimulai dengan Bismillah Karena Iktidaan Bil-Quran pertama Karena mengikuti Quran Quran diawali Surat Fatihah Dengan Bismillah Kemudian yang kedua Juga kita mengikuti Hadis Hadis Riwayat Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Rahimullah Bahwasannya Rasulullah S.A.W. bersabda Kulu amrin Dibalin Layubda'u Fihi Bilbas Malati Fahu Akta' Wafiri 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 Jadi semua perkara Yang baik Menurut syariat Yang disunakan Untuk baca Basmalah Layubda'u Fihi Bismillahirrahmanirrahim Yang tidak Diawali dengan Basmalah Fahu Akta' Maksudnya adalah Qolil Barokah Sedikit keberkahannya Jadi kita sangat janjurkan Ketika kita berbuat Hal-hal yang baik Menurut syariat Karena ada hal-hal yang baik Menurut Manusia Pandangan manusia Tapi tidak baik Menurut pandangan syariat Jadi Hal-hal yang baik Menurut syariat Seperti halnya Mengarang kitab Ketika kita bekerja Ketika kita Baca Al-Quran Dan amalan-amalan baik lainnya Disunakan baca Basmalah Agar apa? Agar kita mendapatkan Berkah yang lebih banyak Dan juga Dengan kita menghadirkan Basmalah Kita akan Menghadirkan Makna bahwa Segala sesuatu itu Adalah berangkat dari Kemudahan Allah Subhanahu Mudahan yang Allah Berikan kepada kita Bahwa Segala sesuatu yang kita lakukan Itu bukan dari Kehendak kita Hakikatnya Tapi dari kehendak Allah Karena Para ulama juga Mau Berbeda pendapat Tentang makna Ba disini Ada yang mengatakan Ba isti'anah Ada yang mengatakan Ba ilsoq Yang mengatakan Ba isti'anah Berarti kita itu Ketika mau melakukan sesuatu Kita Harus meminta pertolongan Pada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Sheikh Mutawali Asyarawi Beliau mengatakan Bahwa kita Hendaknya membaca Basmalah itu Karena kita Sadar bahwa Kasih sayang Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu selalu Tercurahkan kepada Kepada kita Ya Ar-Rahman Maha Maha pengasih Ar-Rahim Maha Maha penyayang Sesungguhnya itu Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua Sehingga kita masih Bisa diberikan kesempatan Untuk bernafas Hidup Melakukan aktivitas Dan kita melakukan Amal baik Itu adalah Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu ya Kemudian Fa'idah dari Bismillahirrahmanirrahim Juga Bahwa Ketika seorang Baca Bismillahirrahmanirrahim Itu akan Mengendorkan Waswas syaitan Waswas syaitan Jadi syaitan itu Tidak berhenti untuk Menggoda manusia Mengganggu manusia Ini ada kisahnya Dulu ada sahabat nabi yang Pekerjaannya itu Membonceng nabi ya Membonceng nabi kemana-mana Waktu itu Ontanya itu terpleset Tapi sahabat ini Langsung Belatah Mengatakan Entah insya syaitan Selaka syaitan Akhirnya nabi diingatkan Eh Jangan berkata seperti itu Justru ketika Ente yang mengatakan Seperti ini Syaitan itu malah Lebih bergairah lagi Untuk menggoda Menggodamu Tapi katakanlah Bismillahirrahmanirrahim Sehingga Ketika amal Didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim Kita akan Diberi bantuan oleh Allah SWT Keikhlasan kita Juga kita akan Dihindarkan dari Kejahatan Campur tangan Syaitan Sehingga kita temukan Di kitab-kitab manapun Pasti dahului dengan Basmalah Kecuali kitab al-Hikam Al-Hikam karya Ibn Atila Saqandari Beliau tidak mengatakan Bismillah Tapi pasti ada sebabnya Ada sebabnya Bukan pembahasan kita Pada hari ini Selanjutnya Muqaddimatun Muqaddimatun berarti Pendahuluan Pengantar dari Mu'alif Dari pengarang Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wasallama taslima Mudah-mudahan Salawat Sata salam Selalu tercurahkan Kepada baginda Kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan Beserta keluarganya Kemudian beliau Dianjukan dengan Pembacaan Salawat Salawat Itu kan Maknanya Kalau dari kita Berarti doa Kalau dari malaikat Berarti Istighfar Dan kalau dari Allah Berarti Rahmat Seperti halnya Yang dikatakan Ibn Abbas Jadi kita Berdoa Kita berdoa Berdoa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar rahmat Datang Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan juga Akan dikembalikan Ke kita yang Berdoa Kemudian Kita Harus Biasakan Ketika membaca Salawat Juga membaca Salamah Taslim Kadang Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena Awas Ada sebagian ulama Termasuk Al-Imam Nawawi Menyebutkan Dalam kitab Al-Bakarnya Beliau Memakruhkan Orang yang bersolawat Tanpa membaca Taslim Jadi Dimakruhkan Kita membaca Salat Tanpa membaca Taslim Atau kita membaca Taslim Tanpa membaca Salawat Jadi harus Pelengkap Allah Allah Masoli Ana Sayyidina Muhammad Salim Taslim Atau Salallahu Ana Sayyidina Muhammad Wa al-alihi Wasallam Taslim Karena ada Sebagian ulama Yang Memakruhkan Imam Nawawi Menyebutkannya Dalam kitab Al-Adgar Kemudian Berkata Al-Syeikh Al-Fagihu Ahli Fikih Al-Imam Pemimpin Imam Yang terdepan Karena saat itu Beliau menjadi Ulama yang paling Terdepan Sultanul Ulama Al-A'amu Yang lengkap Ilmunya Jadi beliau juga Mutafanin Hampir setiap Bidang ilmu Beliau Kuasai Al-Sayyidu Menjadi Sayyid Al-Fadilu Yang mempunyai Keutamaan Keutamaan Al-Bari'u Yang Unggul Yang mahir Al-A'lam Yang sangat alim Muftil Muslimin Menjadi mufti Orang-orang Islam Pada saat itu Di Damascus Beliau menjadi mufti Mufti adalah orang yang Boleh berfatwa Ada orang Mempunyai masalah Maka datang ke Para mufti Beliau yang akan Memberikan jawaban Solusi dari masalah Masalah yang Diadukan oleh Orang-orang Dan untuk menjadi mufti Harus ada Sarasanya Tobaannya Tidak semua orang Bisa berfatwa Hati-hati ya Apalagi ini urusannya Dengan Dengan agama Ada standarisasinya Tidak semua orang Bisa berfatwa Azuddin Nah ini Nama lakab beliau Abu Muhammad Abdul Aziz Ibn Abdissalam Ibn Abil Ghosim As-Sulami As-Syafi'i As-Syafi'i Nah ini ada Apa namanya Beliau Menunjukkan bahwasannya Beliau adalah Bermadhab Syafi'i Dan termasuk Ulama-ulama besar Dari madhab Imam Syafi'i Karangan fikir beliau Sangat banyak Mudah-mudahan Allah meriduainya Mudah-mudahan Allah mengaruniakan Pada kaum muslimin Bitu lihayati Sebab Sebab Tul hayati Ini Maknanya Tidak Tidak Sempit Jadi sepanjang hidup Beliau saja Tidak Bahwa Allah itu Menganugerahkan Karunia Untuk kaum muslimin Sebab beliau Bukan ketika beliau hidup saja Tapi berkat Karangan-karangan beliau juga Allah anugerahkan Kepada kaum muslimin Sehingga Mereka bisa mempelajari Ilmu-ilmu fikir Ilmu tafsir Ilmu-ilmu tasawuf Sebab Karangan-karangan Beliau Jadi hakikatnya beliau Masih hidup Di hadapan Di hadapan kita semua Ya Gimana nih Sebab karunianya Wa karamihi Dan kedermawannya Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi akaromana Bikitabih Segala puji bagi Allah Yang telah memuliakan Kita Bikitabihi Dengan Kitabnya Al-Quran Sebagai perdoman Mu'adzizat terbesar Yang Allah Berikan kepada Nabi Besal Muhammad S.A.W. Dan juga umatnya Ya Kita bisa mulia Karena kita Bersanding Dengan Al-Quran Jadi Al-Quran Tidak hanya Untuk dibaca Tapi Kita juga Harus Mempelajari Apa yang ada Di dalamnya Syariat Tidak akan tercipta Kecuali Melalui Al-Quran Karena Istimbat Akkam Itu juga dari Al-Quran Dan juga Al-Hadith Al-Quran menjadi Pedoman Utama Dalam syariat Dan memuliakan kita Dengan khitabnya Dengan seruan-seruannya Dengan firman-firmannya Yang telah mengajarkan kita Dengan adab-adabnya Jadi Al-Quran juga mengajarkan kita Bagaimana kita beradab Dan sangat lengkap sekali Tidak ada Ajaran yang paling lengkap Kecuali di agama Islam Dan itu diajarkan semua Di Al-Quran Apakah ada di agama Lain yang mengajarkan Bagaimana tata cara Bersuci yang baik Yang ketika buang air kecil Atau ketika buang air besar Tidak ada Sekecil apapun Diajarkan oleh agama Agama Islam Bagaimana cara Makan yang baik Dengan memakai tangan kanan Mengucapkan basmala Dengan duduk Lengkap sekali Dan itu hanya ada di agama Agama Islam Itu semua yang beri dari mana Al-Quran dan Al-Hadith Bagaimana kita tidak Zolim dengan harta orang lain Makan harta orang lain Kata Allah kan gitu ya Dalam Al-Quran Itu semua Diajarkan oleh Allah SWT Diajarkan untuk kita semua Dan yang telah menjadikan kita Min ansurihi Bagian dari penolong-penolong agamanya Dan kelompok-kelompoknya Dan Alhamdulillah kita termasuk ansur Kita menghidupkan Majlis ilmu Juga termasuk ansur Para penolong-penolong agama Kita menghidupkan agama Dengan menjadi majlis ilmu Entah itu ustadznya Entah itu jamaahnya Itu semua adalah bagian dari ansur Para penolong-penolong agama Dan Alhamdulillah kita diberikan Kemuliaan semacam ini Kemudian beliau Bersolat kepada Nabi Muhammad S.A.W. Pada waruganya Dan pada sahabatnya Dan dalam bersolat pun Kita adabnya harus menghadirkan Keluarga juga Al-Nabi S.A.W. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa Orang yang bersolat Tanpa dihadirkan keluarga Nabi Al-Nabi Itu cacat Seperti halnya orang itu Pincang Jadi tidak sempurna Salawatnya Jadi Kita harus bersyukur Kita harus bersyukur Beliau ingatkan kita Harus bersyukur Dengan kemuliaan-kemuliaan Yang Allah berikan kepada kita Sehingga Ni'mat ini akan ditambah Oleh Allah S.W.T Dan setelah Beliau mengucapkan Salawat Kemudian juga rasa syukur Pada Allah S.W.T Kemudian Sesungguhnya Allah Mengutamakan manusia Mengunggulkan manusia Binutki Dengan bisa berbicara Walbayan dan juga Dapat menjelaskan Ada hewan yang bisa bicara Ada ya Beyo bisa bicara Bisa mengucapkan Assalamualaikum Bisa mengucapkan Apapun yang diajarkan Sama Tuhan Tapi apakah bisa menjelaskan Dari perkataan yang dia ucapkan itu Tidak ya Tapi manusia berbeda Kita bisa berbicara Kita bisa memberikan Penjelasan Dari apa yang kita katakan Ini termasuk Kemuliaan yang Allah berikan Kepada kita Sebagai manusia Walakal Walakli Dan kita Dianugerahkan Akal untuk Bisa berfikir Bisa membedakan Mana yang baik Dan mana yang buruk Bisa memahami Mentada beri Al-Quran Pelajari ilmu Ilmu syariat Walirfan Dan pengetahuan Ini semua adalah Kemuliaan-kemuliaan Yang Allah berikan kepada kita Tidak diberikan kepada Makhluk-makhluk Lainnya Kemudian Allah Mengajarkan Tata kerama Pada manusia Dengan Al-Quran Dan Memerintahkan Manusia Untuk Melakukan Semua Amal baik Dan berbuat Baik Dan berbuat baik Bikulibir Artinya Dia melakukan Amal baik Untuk dirinya sendiri Tapi kalau Ihsan itu Dia berbuat baik Kepada orang Orang lain Ya Dan beliau Dan Dan Allah Melarang Manusia Untuk melakukan Perbuatan dosa Wa'udwan Dan permusuhan Ini Kalau kita gali lagi Ini beliau Masya Allah Beliau menghadirkan Kalimatnya itu Tidak hanya Untuk Diri kita Pribadi Tapi juga Bagaimana kita Berhubungan Dengan orang lain Kita Berbuat baik Kepada diri kita sendiri Dan bagaimana kita Berbuat baik Kepada orang Lain Kita tidak boleh Melakukan Dosa Untuk diri kita sendiri Atau Melakukan dosa Terhadap orang Orang lain Jadi beliau Lengkap Menghadirkan Dari kalamnya Saya saja Sudah mengingatkan kita Agar kita Memperhatikan Tidak hanya Urusan kita Pribadi Tapi kita juga Memperhatikan Urusan kita Dengan orang Lain Nah itu Kita Berbuat baik Ataupun Dalam urusan Perbuatan Dolim Kalau dolim Untuk diri kita sendiri Ya dosanya Untuk kita Kan gitu ya Kalau dolim Untuk orang lain Nah ini Sudah kita berdosa Juga kita berdosa Sebab orang Orang lain Jadi Ada amal Yang sifatnya Kosir Kosir Pahalanya Sangat sedikit Kita Amal Baik Untuk diri kita sendiri Solat Ada yang Pahalanya itu Berlipat Muta'adi Juga sama Perbuatan dosa Juga ada yang sifatnya Hanya Perbuatan dosa Untuk diri Perbadi Sendiri Atau Perbuatan dosa Yang sifatnya Muta'adi Karena ada Kaitannya dengan Orang lain Itu Kemudian Kemudian Wa'arrafahu Dan Allah Memberi Tahu Kepada Manusia Bahwa Anna'amalahu Zahir Walbatin Bahwa Perbuatan manusia itu Baik perkataannya Pekerjaannya Zahir Walbatin Yang Sifatnya Zahir Tampak Walbatin Atau yang tidak Tampak Itu dorban Ada dua Manusia itu kan Ada jasmani Ada rohani Ada perbuatan Zahir Juga ada perbuatan Batin Kata beliau Bahwa Amal Zahir Batin Itu ada dua Bahwa Amal Zahir Batin Itu ada Yang Bisa Menghantarkan Seorang Untuk Kekal Di surga Dan Mendapatkan Contoh Amal Zahir Solat Puasa Zakat Ini amal Zahir Yang akan Menghantarkan Seseorang Kepada Surganya Allah Dan Amal Batin Ya nanti Ada Keikhlasan Kemudian Sifat-sifat Terpuji Lainnya Warah Zuhud Tawadur Ini Sifat-sifat Amal Amal Batin Yang akan Menghantarkan Dia Ke surga Dan Satu sama Lain masih Ada Terkaitannya Washani Dan Amal Yang kedua Mujibun Nidukhulun Niron Wasukhtid Dayyan Ila An Ya'fu Al Karimul Manan Dan Amal Yang kedua Yang akan Menghantarkan Seorang Kekal Di Neraka Dan Mendapatkan Bugad Murka Ad Dayyan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ila Sampai Sampai Allah Mengampuni Al-Karim Yang memberikan Karunia Karunia Pada Hambanya Amal yang kedua Adalah Amal Dahir Ataupun Amal Batin Yang akan Menghantarkan Seorang Masuk Neraka Amal Dahir Yang akan Menghantarkan Seorang Masuk Neraka Apa sih Ya banyak Sekali Maksiat-maksiat Dahir Yang terlihat Seperti Menggibah Berzina Minum Khomer Dan Maksiat-maksiat Lainnya Dan Amal Batin Seperti Hanya Ada Kesombongan Di hati Seseorang Kesombongan Keangkuhan Wujub Sifat-sifat Hati Yang kaitannya Dengan Sifat-sifat Hati Yang tidak Terlihat Ini Semua Sebab Yang akan Menghantarkan Seseorang Kekal Lindakannya Allah Subhanahu Masuk Lindakannya Allah Subhanahu Wata'ala Kecuali Jika Allah Telah Mengampuni Orang Tersebut Dan mudah-mudahan Kita tergolong Menjadi Orang-orang Yang selalu Beramal Baik Yang akan Menghantarkan Kita Kepada Surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Dan dijauhkan Dari segala Bentuk Maksiatan Baik Maksiat Yang Wahir Yang Tanpa Ataupun Maksiat Maksiat Hati Dan mudah-mudahan Kita diberikan Allah Subhanahu Wa ta'ala Keistikamahan Untuk beribadah Dengan Keikhlasan Dan untuk Berkhidmah Untuk Allah Dan Rasulullah Sallallahu Dan Berdakwah Karena kita Harus Mengambil Kita Sebesar mungkin Harus Mengambil Bagian Dakwah Apapun Profesi Kita Tidak Hanya Seorang Ustadz Yang Menggunakan Suaranya Untuk Berceramah Memberi Tauhsiyah Tidak Berdakwah Tidak Hanya Dengan Lisan Tapi Berdakwah Sifatnya Sangat Universal Apapun Kita Bisa Gunakan Untuk Berdakwah Yang Punya Ilmunya Dengan Ilmunya Seorang Ustadz Dengan Ilmunya Yang Punya Tenaga Dengan Tenaganya Yang Punya Harta Dengan Hartanya Kita Harus Mengambil Bagian Dari Dakwah Sehingga Kita Benar-benar Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Dimuliakan Oleh Allah Dan Dimuliakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Terima kasih Pemamparan Menteri Dan Sayang sekali Kita harus Melanjutkan Pembelajaran Kita Di Ahad Dapun Karena Waktu Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Dan Sudah Saatnya Untuk Menyampaikan Kesimpulan Dan Langsung Ditutup Dengan Doa Kembargaan Baik Pertama Kita Harus Belajar Dari Biografi Beliau Yang Telah Kami Hadirkan Di Awal Segmen Kita Harus Belajar Dari Kehidupan Beliau Yaitu Sosok Yang Beliau Sangat Semangat Menurut Ilmu Walaupun Beliau Dari Keturunan Orang Orang Yang Tidak Mampu Orang Orang Miskin Dan Beliau Bukan Dari Keturunan Orang Alim Dan Beliau Juga Termasuk Orang Yang Menurut Ilmu Di Usia Yang Sudah Tua Artinya Kita Harus Belajar Dari Beliau Bagaimana Ilmu Itu Adalah Suatu Yang Wajib Kita Pelajari Karena Ilmu Fardu'ain 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 Adalah Ilmu Ilmu Yang Kita Butuhkan Kita Dalam Kehidupan Sehari Beribadah Kita Maka Kita Wajib Mempelajari Ilmu Solat Ilmu Yang Berdagang Ilmu Mu'amalat Wajib Hukumnya Dan Hadirlah Majlis Ilmu Sangat Banyak Kita Diberikan Kesempatan Untuk Belajar Dan Menghadiri Majlis-Majlis Mulia Dan Alhamdulillah Di Al-Bahjah Sudah Dibuka Majlis Dan Bagi Anda Yang Bisa Hadir Secara Langsung Hadir Dan Simak Dengan Baik Dan Niat Yang Ikhlas Dan Bagi Anda Yang Tidak Bisa Hadir Secara Langsung Anda Bisa Hadir Melalui Media Media Streaming Youtube Instagram Dan Lainnya Kemudian Yang Kedua Kita Juga Bisa Belajar Dari Sosok Tergiur Dengan Gemerlapnya Dunia Tapi Beliau Menjadi Orang Yang Mulia Menjadi Ulama Besar Kemudian Setelah Itu Kita Juga Bisa Belajar Dari Mukodimah Karena Pada Saat Ini Kita Belum Masuk Pembahasan Kita Belajar Dari Beliau Bahwasanya Kita Harus Lebih Perhatian Dengan Amal Ibadah Kita Baik Amal Ibadah Yang Sifatnya Wahir Seperti Sholat Zakat Kita Harus Perbaiki Amal Itu Semua Ataupun Amal Batin Seperti Halnya Amal Amal Yang Ada Di Hati Kita Kita Berusaha Maksimal Mungkin Untuk Bisa Memperbaiki Hati Kita Keikhlasan Kita 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 Jauhi Dari Penyakit Penyakit Hati Seperti Sombong Wujub Angkuh Dan Penyakit Penyakit Hati Lainnya Yang Mudah Mudahan Di Pertemuan Pertama Kita Saat Ini Allah Memberikan Kemuliaan Keistikomahan Kita Akan Lanjut Di Pertemuan Selanjutnya Dan Mudah Mudahan Kita Diberikan Keikhlasan Diberikan Dan Kita Berdoa Agar Allah Menjadikan Kita Hamba Yang Mulia Hamba Yang Diberi Allah Dan Rasulnya Hamba Yang Diberi Terima K Ak 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 Yang Diterima Amal 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 Yang Diterima Diterima Amal Yang Diterima Kami Selalu Meminta doa kepada Para pendengar radio Agar kami juga diberikan keikhlasan Dalam mengajar Dan kami juga selalu berdoa kepada Allah SWT Agar para pendengar Diberi keikhlasan oleh Allah SWT Bagi ibadahnya, khidbahnya, dakwahnya Dan kita tutup Pertemuan kita pada pagi hari ini Dengan doa kafaratul majlis Subhanakum bihamdika Asyidu allaihi la ta astagfirullahaladzim Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik wasiat terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semuanya Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Serta dapat mengamalkannya Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih juga untuk sahabatku atas Kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Dan kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan Baik sahabatku Kita akhiri ya Untuk disembut menteri pagi ini Insya Allah kita akan bersuah kembali di Sabtu yang akan datang Saya Irfan pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!